Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada Saya doakan, eh kok saya sih Aku doakan kalian semua sehat selalu Bahagia dan punya banyak uang Punya banyak rezeki Supaya bisa beli mobil baru Kalau teman-teman ingin beli mobil baru WA aja ya teman-teman ya Di 085-706-043-303 Oke teman-teman tugas kita adalah menyampaikan Terlepas orang lain itu mau percaya atau tidak Itu bukan kewajiban atau tanggung jawab kita Kita hanya saling mengingatkan Nah oke teman-teman Bagaimana sih Caranya Agar Ayam jago kita itu menjadi juara Ya Pasti semua ingin menang Karena selain dapat piala Dapat nama Dapat gengsi Nanti anak-anakan jagonya juga Keturunannya itu agaknya mahal Jadi intinya kita akan mendapatkan Banyak uang Dari Ayam kita Makanya kita harus Pertama memilih Jenis ayam Itu yang benar-benar Baik Bangkok Birma Dan lain sebagainya Kemudian yang paling penting adalah Perawatannya Diberikan Diberikan Makanan Bergisi Yang tinggi Serat juga Tinggi protein Teman-teman Misalnya adalah Kacang gedelai Sama jagung Ya Jadi itu Lebih bagus Yang alami Jangan yang pakai sentrat Kalau nanti pakai sentrat Nanti ayamnya jadi gemuk doang Tapi tidak berotot Kemudian cahaya matahari Sangat berpengaruh Bagi kesehatan Ayam Ya Fungsi cahaya matahari ini adalah Merubah Provitamin D Menjadi Vitamin D Ingat ya teman-teman ya Cahaya matahari Bukan sumber Vitamin D Tetapi Cahaya matahari Mampu membantu tubuh Dalam hal Merubah Provitamin D Menjadi Vitamin D Oke Setelah itu Kalau ayamnya besar Ya Kita Sembeli Kita masak Supaya menjadi Juara Di lidah kita Karena Ayam Kalau kita rawat dengan baik Kemudian kita kasih jagung yang banyak Nanti tubuhnya itu berotot Bukan berlemak Teman-teman Jadi Kalau pas kita ada Acara syukuran Atau ada Acara Apa namanya Hajatan Syukuran Habis beli mobil Daihatsu terbaru Ya Membeli ayam bangkok Atau ayam birma Itu buat Syukurannya itu Mantap banget Karena Kedua ayam itu Adalah ayam yang Unggul Jadi dagingnya itu Banyak Soalnya Ukuran ayamnya itu Besar Kayak gitu Iya kan Nah Selanjutnya Aku mau ngasih tahu Ke teman-teman Ini Teman-teman Udah ada yang tahu Belum Ini namanya Tanaman Atau tumbuhan Strawberry Pertama Tanaman ini Tidak mengenal musim Dalam Berbuah Terus tanamannya Cuma Segini Tetapi Bisa menghasilkan Buah Segitu Ini ya Teman-teman Ini Tandan Buahnya Nah Dari sini aja Ada Udah ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Insyaallah Dengan perawatan yang baik Ini akan menghasilkan Enam Buah Strawberry Padahal daunnya Cuma ada Empat Satu Dua Tiga Empat Sama yang masih Kecil Daun yang masih Menguncup Seperti itu Belum bisa dibilang Daun Seutuhnya Karena dia Belum Membantu Fotosintesis Kenapa Bisa begitu Ya Karena dia Belum menangkap Cahaya Cahaya Matahari Jadi Belum Dia memang daun Tetapi Secara fungsional Dia belum Masuk ke daun Karena belum bisa Berfotosintesis Terus yang seperti ini Ini adalah Calon anakan Jadi ini Kalau mau kita Tanam Ya teman-teman ya Tergantung Kalau teman-teman Ingin fokus ke buah Jadi buahnya ini Biar besar Anakannya harus dibuang Ya Sama daun yang tua Juga harus dibuang Daun yang tua itu Adalah daun yang Batangnya ini Berwarna agak Coklat Seperti ini Kelihatan gak Ini harus kita buang Bukan digunting Tapi kayak di Klembet Jadi ya gini Terus ditarik Pelan-pelan Pelan-pelan Dan nanti lepas Beserta pelepah Yang gede Kayak gini Jadi di Pangkalnya ini Bersih Sehingga tidak ada Sesuatu yang Tersisa Kalau ada Sesuatu yang Tersisa Itu bisa Menyebabkan Pertumbuhan Jamur dan Busuk Ya Kalau ini teman-teman Pengen Pelihara anakannya Biasanya Buahnya menjadi Lebih kecil Tapi kalau teman-teman Pelihara ini Itu caranya Gini ya teman-teman Ditaruh gini Terus yang Bagian batangnya ini Sebenarnya Ditaruh gini aja Bisa Ya teman-teman Cuma kadang Kalau kena angin Atau apa gitu Dia gini lagi Nah kalau gini lagi Akarnya itu Agak lama Munculnya Tapi kalau Didekatkan sama Tanah kayak gini Terus ini kita kasih Batu kecil Atau potongan genteng Atau tanah Seperti ini Nah Kayak gini Dia kan gak pindah-pindah Maka dia akan Lebih cepat Menghasilkan akar Dan nanti dia akan Menjadi tumbuhan baru Seperti ini ya Yang agak kecil Dan sifatnya itu Sama persis Dengan Indukanya Sama persis Baru setelah Daunnya itu Ada tiga Tapi masih kecil-kecil Tapi bentuk daunnya Sudah seperti ini Sudah seperti ini Tapi ada tiga tangkai Jadi sudah Bentuknya itu Sudah seperti ini Tapi versi kecilnya Itu baru bisa Kita cabut Kita cabut Kita tanam Di pot yang Lainnya Gitu teman-teman Sangat sederhana Sekali Terus untuk media Tanamnya Ini yang paling Bagus Sesuai dengan Pengalaman Dan efektivitas Jadi Tanah itu Dicampur Dengan Sekam Meskipun Sekamnya tidak Dibakar Ternyata masih Berfungsi dengan Baik Karena fungsinya Untuk menjaga Kalau kita Kelebihan Ngasih Apa namanya Air Buat disiram Itu airnya Tidak Menggenang Sehingga airnya itu Langsung Ambles gitu loh Jadinya airnya itu Turun Dan tidak Membikin Akar Strawberry itu Jadi busuk Gitu teman-teman Ya Yang Ini kan ada dua ya Ada dua tanaman Nah Yang ini tuh Masih kecil Dia udah Menghasilkan Buah Nah Kalau yang satunya Yang ini Dia tuh Nunggu agak Gede dikit Baru menghasilkan Bunga Jadi dia Agak telat teman-teman Menghasilkan bunganya Masih cepetan yang ini Cuma Ya Cuma Nanti Insyaallah Hasilnya Buahnya lebih besar Yang ini Oh iya Ini sama-sama Masih pertama kali Teman-teman ya Pertama kali Menghasilkan bunga Nah Bedanya Yang ini Anakannya Aku Pelihara Ya Yang ini Anakannya Enggak aku Pelihara Jadi begitu Muncul Apa Calon Anakannya Yang masih Segini Panjangnya Ya Masih Masih Seginilah Itu langsung Aku Potong Aku Buang Jadinya Seperti ini Dia daunnya Lebih Lebar Ya Karena Emang Fokusnya Ke dirinya Sendiri Makanannya Itu Enggak 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 Di Perebutkan Oleh Anak-anaknya Gitu Ini Ibarat Ibu-ibu Itu Punya Anak Banyak Kalau Dia Enggak Punya Anak Banyak Makanya Si ibu-ibu Strawberry Ini Menjadi Gemuk Insyaallah Buahnya Lebih besar Logikanya Sederhana Seperti itu Teman-teman Ya Kalau Pak Bunganya Lebih Gedean Yang Ini Gitu Ya Wih Segitu Aja Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Yang Sangat Sederhana Ini Semoga Teman-teman Sehat Selalu Bye Bye